Hai Hai sleeper selamat datang Kali ini aku mau bawain cerita robot yang sangat seru nih Judil filmnya adalah The Micells vs The Machine Nah film ini menceritakan sebuah keluarga yang barbar nih Yang lelos dari kejaran robot jahat Yang sedang menginvasi bumi Dan mereka semua ini berusaha menyelamatkan umat manusia dari kehancuran So sleeper yang penasaran tarik selimut kalian rapat-rapat Siapkan semuanya dan selamat menonton Di awal film diperlihatkan nih para robot yang sedang menginvasi dunia Dan menahan semua umat manusia Lalu terlihat hanya satu keluarga saja yang tersisa di bumi Mereka semua bisa menghindari serangan para robot Nah diperlihatkan alur kembali ke beberapa hari sebelumnya Seorang remaja yang unik bernama Katie Micell Dari kecil dia senang membuat karya film pendek Namun karya-karyanya tak ada yang suka dan menganggapnya aneh Hal itu tak membuat semangat Katie luntur Dan Katie terus membuat karya filmnya Lalu ini adalah adik Katie yang membantunya membuat film yang bernama Aaron Dia ini sangat menyukai semua hal tentang dinosaurus Lalu ada ayah Katie yang bisa memperbaiki apapun Dan senang membuat perangkap hewan Tapi ayahnya tak pernah tertarik nih dengan karya film yang dibuat oleh Katie Hal itu membuat Katie sangat sedih Meski begitu Katie berusaha keras membuat banyak film pendek Dan di upload ke Youtube Agar dia bisa masuk ke sekolah film di LA Hingga akhirnya Katie berhasil lolos Dan dia bertemu dengan teman-teman yang tertarik dengan karya filmnya Terlihat Katie makan bersama keluarganya Kemudian mereka semua melihat berita tentang perusahaan teknologi terbesar Yaitu PAL Yang akan meluncurkan teknologi terbarunya Setelah ayahnya datang Katie menunjukkan film karya terbarunya Tapi ayahnya terdiam dan tak paham maksud dari filmnya Hingga Katie dan ayahnya berebat nih Dan tak sengaja laptopnya terjatuh Hal itu membuat Katie marah kepada ayahnya Lalu ayahnya melihat kembali rekaman video momen dirinya dengan Katie sewaktu kecil Terlihat mereka yang sangat kompak dan saling menyayangi satu sama lain Besok paginya Katie akan berangkat ke LA Di sisi lain terlihat keluarganya sudah bersiap-siap akan mengantar Katie Karena ternyata disini ayahnya membatalkan pesawat Katie Dan mereka semua nih akan pergi melalui jalur darat Dengan menggunakan mobil tuanya menuju ke LA Singkat cerita mereka pun berangkat Dan membawa anjing mereka bernama Monchi Terlihat Katie sangat sedih karena melewatkan masa orientasinya di kampus Lalu ibunya memintanya menikmati perjalanan Di sini Katie pun merekam semua kegiatan keluarganya selama perjalanan Di sisi lain diperlihatkan perusahaan PLL yang akan meluncurkan teknologi terbarunya Pemilik perusahaan tersebut bernama Mark Yang memiliki teknologi bernama PLL Yang dia ciptakan saat masih muda Dan mereka sudah lama bersama-sama seperti keluarga Tapi ternyata saat Mark akan meluncurkan karya terbarunya Dia membuang Paul begitu saja Dan menggantinya dengan sebuah robot bernama Palmax Robot ini sangat canggih yang bisa melakukan apapun untuk membantu manusia Di sini Pal pun sangat kecewa karena telah digantikan oleh robot Namun nih tiba-tiba saja robot itu berubah menjadi jahat Dan mengurung semua orang di sana Mark pun di sini ditangkap dan dibawa ke seseorang yang mengendalikan robotnya Lalu para robot itu ditugaskan menangkap semua umat manusia di dunia Kembali ke keluarga Michelle yang sedang dalam perjalanan Nah di mobil ayahnya mengajak Kathy bernyanyi bersama Agar mereka akrab kembali Lalu ibunya melihat banner toko dinosaurus dan mereka mampir ke sana Tapi tempat tersebut tak sesuai ekspetasi mereka Kemudian disana mereka bertemu tetangganya Yaitu keluarga Posey Yang terlihat keluarga mereka sangat sempurna Dan ini adalah Abby Anak dari keluarga Posey yang ternyata dia sama dengan Aaron nih Menyukai dinosaurus Tiba-tiba terlihat para robot pal berdatangan di sana Lalu para robot menangkap mereka satu persatu dan mengurungnya di dalam box Nah keluarga Michelle mencoba berlindung Tapi keluarga Posey yang pintar berhasil kabur dari sana Melihat itu keluarga Michelle mencoba mengikuti mereka Namun tak berhasil Lalu Kathy disini menemukan senjata robot Dan menggunakannya untuk mengalahkan robot itu Hingga akhirnya Kathy berhasil mengalahkan robot disana Dan mereka akhirnya bersembunyi Terlihat semua robot menangkap semua manusia dari seluruh penjuru dunia Nah di sisi lain Mark dibawa ke pimpinan para robot yang ternyata itu adalah Pal Yang sudah dibuang olehnya Ternyata Pal ini kecewa karena telah digantikan oleh robot Dan dia meretas semua para robot Dia juga membenci manusia nih karena sifat keegoisan mereka Disini Mark mencoba meminta maaf atas perlakuannya kepada Pal Namun semua sudah terlambat Pal yang sangat sakit hati akan mengurung semua umat manusia Dan mematikan jaringan internet disana Lalu disini terlihat Pal membangun pusat para robot miliknya di tengah kota Di sisi lain ayah Kathy menghancurkan gadget mereka Agar robot tak bisa melacaknya Ayahnya Kathy ini mempunyai ide membuat barikade untuk melindungi mereka Lalu Kathy mengusulkan untuk menyelinap ke perusahaan robot Dan memasukkan kode penghancur itu ke Pal Tapi ayah dan ibunya tak setuju dengan rencananya Dan membuat Kathy sangat sedih Disini Aaron mencoba menghibur Kathy yang berada di luar Lalu muncullah dua robot yang menemukan kertas rencana Kathy yang dibuangnya Dan membuat para robot mengetahui keberadaan mereka Mereka pun akhirnya lolos nih karena kedua robot itu telah rusak Dan robot itu berusaha berteman dengan mereka Kemudian robot ini memberitahu mereka bahwa rencana Kathy akan berhasil Karena di setiap robot memiliki kode penghancur untuk Pal Tapi mereka harus datang ke sebuah tokopal yang berada di dalam gedung mal Lalu mengirimkan kode penghancurnya ke pemimpin mereka yaitu si Pal Mendengar itu Kathy setuju dengan rencananya Tapi ayahnya tetap tak setuju karena akan membahayakan keluarganya Disini Kathy berusaha meyakinkan ayahnya untuk menyelamatkan dunia Dan ayahnya setuju dengan ide Kathy Lalu disini mereka semua memodif mobilnya agar tersamar Dan tak terdeteksi oleh para robot Kemudian mereka semua pergi bersama kedua robot rusak Namun penutup mobil mereka terbuka sehingga para robot mengetahui penyamaran mereka Lalu mereka berusaha kabur dari kejaran para robot Hingga akhirnya mereka lolos dari kejaran para robot Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya Tapi salah satu robot melihat mereka pergi Di sisi lain Pal memberitahu keseluruhan manusia yang ditangkap disana Bahwa mereka akan diterbangkan ke luar angkasa dan diberikan internet gratis disana Sementara di dunia akan dikuasai oleh para robot saja Melihat itu Mark merasa bersalah karena dia penyebab semua itu terjadi Lalu Pal mengetahui nih bahwa satu keluarga berhasil lolos Yaitu keluarganya Michelle Kemudian disini Pal menyuruh semua robot untuk menangkap mereka Yang akan menuju ke mall Kembali ke keluarga Michelle yang sudah sampai Terlihat nih salah satu laptop yang hidup Lalu robot itu memasukkan kode penghancurnya Tapi pengirim kode itu membutuhkan waktu yang sangat lama Tiba-tiba aja nih mereka terkepung oleh peralatan elektronik Yang dikendalikan oleh Pal Dan mencoba menangkap mereka Hingga akhirnya mereka bersembunyi di toko mainan Yang dipenuhi dengan boneka pinguin Nah muncul nih pemimpin mereka yaitu pinguin raksasa Kemudian ayah Katie mempunyai ide nih Cara mengalahkan pinguin itu dengan cara membuat perangkap Akhirnya mereka berhasil mengalahkannya dengan dibantu oleh dua robot rusak Dan akhirnya sinyal disana dihancurkan Yang membuat seluruh elektronik menjadi mati Namun hal itu membuat pengirim kode penghancur gagal total Di sini Katie merasa putus asa karena rencananya telah gagal Lalu ayahnya mempunyai rencana untuk datang langsung ke perusahaan Pal Dan disana mereka semua berniat mengalahkan Pal Mereka pun setuju nih dan membuat keluarga Michelle menjadi semangat kembali Lalu mereka pun segera berangkat Di sisi lain Pal yang mendengar bahwa keluarga Michelle berhasil lolos Membuatnya semakin marah Lalu Pal mengutus robot pembunuh untuk menangkap keluarga Michelle Sesampainya di perusahaan Pal Mereka melihat semua orang berada dalam box dan dikumpulkan disana Termasuk tetangga mereka yang berhasil tertangkap Lalu disini Katie mempunyai ide untuk masuk ke dalam perusahaan Dengan menyamar menjadi robot Dan mereka akhirnya berhasil masuk Terlihat Pal memberitahu seluruh robot untuk mengawasi robot yang aneh Karena keluarga Michelle sedang menyamar menjadi robot disana Lalu mereka menaiki alat transportasi menuju menara Pal Dan terlihat rekaman video yang ditampilkan oleh Pal tentang keluarga Michelle Lalu akhirnya terkejut mengetahui dari rekaman Katie Yang ternyata selama ini dia berpura-pura akrab dengannya Hingga akhirnya mereka terjatuh dari atas dan Pal mengetahui keberadaan mereka Akhirnya kedua orang tua Katie tertangkap oleh robot pembunuh Dan dua robot rusak itu dikendalikan oleh Pal Lalu disini robot itu menghancurkan flash disk yang berisikan file kode penghancur Katie, Aaron, dan Mochi mencoba kabur dan bersembunyi Lalu mereka menemukan rekaman saat Katie kecil yang bersenang-senang dengan ayahnya Melihat rekaman itu Katie sangat sedih dan merasa bersalah kepada ayahnya Lalu disini Katie bertekad untuk menyelamatkan orang tuanya Nah disisi lain ayahnya yang berada di dalam box Dia bertemu Mark yang sedang menonton film karya Katie Mark ini menganggap semua filmnya sangat lucu dan sangat menarik Hal itu membuat ayahnya menyadari nih bahwa selama ini dia kurang perhatian kepada anaknya Terlihat Katie yang menjalankan rencananya dia mengendari mobil dan menaruh Mochi di depan mobil Agar para robot menjadi error Karena robot kebingungan menganalisa si Mochi Melihat Mochi yang berhasil membuat para robot error Ayahnya mempunyai ide nih untuk menampilkan gambar Mochi di semua layar Yang mana seluruh robot akan menjadi error Lalu ayahnya Katie mencoba keluar dari box dengan menggunakan obeng yang sering dibawanya Dan hal itu berguna di saat seperti itu Setelah berhasil keluar dia dan istrinya mendatangi ruangan sistem untuk meretas layar di sana Tapi istrinya tertangkap oleh robot penghancur Sedangkan ayahnya mencoba mencari video Youtube Katie di layar Di sisi lain Katie menuju menara tempat beradanya Pal Namun adiknya yang memantau Katie tertangkap oleh robot di sana Lalu ibunya yang melihat Aaron tertangkap di dalam box membuatnya menjadi marah Dan mengalahkan para robot pembunuh Kembali ke ayahnya yang hampir berhasil menemukan video Mochi di Youtube Sayangnya dia tertangkap Sedangkan Katie berhasil tertangkap oleh robot dan membawanya ke hadapan Pal Di sini Katie mencoba meyakinkan ke Pal untuk melepaskan umat manusia Dengan mengatakan semua kenangan indah bersama keluarganya Namun di sini Pal tak mendengarkannya dan melempar Katie dari atas menara Lalu terlihat di semua layar penuh dengan video Mochi Dan membuat semua robot menjadi error Lalu di sini Katie berhasil diselamatkan oleh ayahnya Dibantu juga oleh dua robot rusak yang kembali memihak kepada keluarga Michelle Kemudian mereka bekerjasama mengalahkan para robot di sana Lalu kerennya nih muncul ibunya dan Aaron Yang berhasil membuat para robot pembunuh ketakutan Dan keluarga Michelle bersatu untuk menyelamatkan umat manusia Di sini Katie berhasil masuk ke menara dan mencoba mengambil Pal di sana Lalu membuang Pal ke atas air Hingga akhirnya Pal masuk ke dalam air yang membuatnya rusak Dan seluruh manusia berhasil selamat Lalu keluarga Pose berterima kasih kepada mereka karena telah menyelamatkannya Dan keluarga Michelle bersyukur nih telah selamat dan kembali bersama Singkat cerita setelah dua bulan kemudian Keluarga Michelle mengantarkan Katie ke universitas barunya Di sini terlihat Katie dan ayahnya sudah kembali akrab Dan mereka kembali menjadi keluarga yang sangat aneh dan juga sempurna Katie pun di sini berpisah dengan mereka Di akhir film Katie menelpon keluarga yang setelah dua minggu tak bertemu Terlihat juga nih Aaron yang akrab dengan Abby Lalu dua robot yang rusak itu hidup bersama keluarganya Dan kembali terulang nih mereka pun pergi ke sana menggunakan mobil antiknya Nah itu tadi alur cerita dari film The Missiles vs The Machine Gimana sleeper barbar banget ya keluarga Michelle ini Tapi nih sisi baiknya adalah kita bisa melihat proses keakraban antar keluarga Yang dicerminkan dari si anak atau orang tua itu sendiri Yang akan menjadikan tumbuh kembang anak menjadi lebih baik lagi di masa depan Oh iya sleeper kalian bisa follow nih instagram kita di At temantidur.ytb atau at hendyalfat So sleeper itu tadi video kita kali ini Semoga kalian suka sama videonya Aku Hendy pamit Happiness dream And ciao Terima kasih telah menonton